Kamu hanya perlu berjuang sampai mati. Unggahan terakhir menyayat hati bak firasat korban kecelakaan bas SMK Lingga Kencana Depok. Peristiwa kecelakaan maut yang dialami oleh rombongan bas SMK Lingga Kencana Depok menyisakan duka mendalam bagi segenap keluarga korban meninggal dunia. Seperti diketahui, bas rombongan SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan di Jalan Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Tercatat, ada 11 korban meninggal dunia dalam insiden nahas itu. Sementara lebih dari 40 orang lainnya mengalami luka-luka. Namun dibalik itu semua, unggahan terakhir akun Et Adena Bila salah satu korban peristiwa tersebut menjadi sorotan warganet lantaran begitu menyayat hati. Berikut unggahan terakhir yang menyayat hati akun media sosial korban kecelakaan maut di ciater. Hidup ini adalah tanggung jawab, bukan pelarian. Berlari sekencang apapun, menghindar sejauh apapun, yang namanya hidup tetaplah hidup. Dan ia akan selalu penuh dengan tanggung jawab bagi yang menyadari, dan kuharap kita semua menjadi sadar akan esensi hidup itu. Dalam berjuang menggaungkan kebenaran, rasanya jalan itu panjang sekali, bukan? Namun aku pernah membaca serangkaian wacana yang cukup menyentil hatiku. Tanggung jawab berjuang dalam jalan kebenaran itu sebenarnya singkat. Kamu hanya perlu berjuang sampai mati. Jika kamu mati besok, maka tanggung jawabmu selesai sampai besok saja. Sudah sesingkat itu, kita tak pernah tahu kapan Atma ini akan diambil oleh si pencipta sekaligus si pemberi tanggung jawab. Kehidupan ini penuh ketidakpastian. Kamu bisa saja mati saat tertidur. Kamu bisa saja mati saat sedang makan makanan favoritmu. Kamu juga bisa mati saat sedang tidak melakukan apa-apa. Hidup begitu singkat, tidak ada yang bisa menjamin kamu akan tetap hidup satu menit ke depan. Selagi diberi masa, maka berjuanglah sekuat tenaga dalam jalan yang benar. Tidak ada waktu untuk berlari meninggalkan apa yang sudah diamanahi. Aku mempercayai kehidupan setelah kematian. Hidup adalah tanggung jawab yang akan dipertanggung jawabkan di kehidupan setelah kematian itu. Aku melangitkan doa. Semoga apa yang kita usahakan dan perjuangkan bisa cukup dipersembahkan sampai mendapat balasan yang pantas dan paling membahagiakan juga. Akhir kata seorang muslim seharusnya menyadari bahwa tujuan hidupnya adalah untuk menghamba KPD Allah dan juga totalitas dalam menjalankan misi sebagai halifah fil-art. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang sukses dalam pembelajaran kehidupan yang sementara ini. Sontak postingan korban langsung dibanjiri komentar netizen. Banyak dari mereka yang merasakan duka mendalam atas kejadian ini. Ya Allah. Tulis akun at suci utami. Captionnya ngena banget. Terima kasih untuk remindernya Nabila. Husnul Khotimah ya cantik. Semoga Allah menempatkan kamu di tempat yang mulia di sisinya. Tulis akun at rosie posle. Terima kasih.